Selamat pagi Femmes, menjelajahi keindahan alam Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Pesona keindahannya membuat jadi semakin cinta akan negeri ini, seperti saat berada di Misol, Kepulauan Raja Ampat Papua Barat. Salah satu dari empat pulau besar di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat, yaitu Waigeo, Batanta, dan Salawati, Misol menjadi salah satu pulau yang memiliki deretan pantai dengan panorama yang indah. Birunya air yang mengelilingi gugusan batu karang membuatnya bagaikan surga kecil yang tersimpan di daerah timur Indonesia. Jernihnya perairan di sini nggak afdol kalau hanya menikmatinya dari atas perahu, saatnya free dive Femmes. Siapkan segala kebutuhan free dive-nya Femmes, mulai wetsuit atau pakaian selam, tabung oksigen, dan kacamata selamnya. Dengan menggunakan pakaian khusus ini, suhu tubuh kalian akan lebih stabil dan melindungi dari sentuhan hewan air secara langsung. Jangan lupa berdoa dulu ya Femmes. Keindahan pesona bawah air di sini nggak perlu diragukan lagi Femmes. Jejaran terumbu karang dengan beragam biota airnya benar-benar surga laut. Jika beruntung, kita bisa ketemu hiu karang sirip hitam, salah satu hiu karang yang cukup jinak. Tapi jika tidak, bukan berarti belum ketemu Dewi Fortuna nih Femmes. Ternyata kita masih bisa ketemu sama penyulaut. Wah, keren Femmes. Meski nggak bisa terlalu dekat, tapi kesempatan ini tidak datang setiap saat Femmes. Wah, sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Pesona Pulau Misol nggak hanya di bawah airnya aja Femmes. Di pesisir pantainya pun, kita masih disuguhi keindahan alami pasir putihnya. Bahkan di Pulau Yelit ini, kita bisa ketemu hiu tanpa perlu peralatan selam. Kok bisa? Tuh Femmes, hiu blacktip reef shark atau hiu karang sirip hitam banyak bermunculan di tepian air laut ini. Meski baru anakan, tapi ini sangat langka. Oh iya, hiu-hiu ini datang dengan sendirinya loh Femmes. Dan memang sering muncul di pesisir pantai ini. Jumlahnya juga banyak nih, lucu-lucu dan bersahabat. Oh iya Femmes, spesies hiu yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai hiu karang. Dan hiu karang ini termasuk jenis yang tidak berbahaya bagi manusia. Tapi tetap ya Femmes, kita harus hati-hati dan melindungi habitat mereka agar tidak punah. Hiu karang sirip hitam ini sangat mudah dikenali Femmes, yaitu adanya corak warna hitam di ujung sirip-siripnya. Hewan yang dilindungi, khususnya di Raja Ampat ini, sering ditemukan di daerah terumbu karang dengan kedalaman 2 sampai 10 meter. Dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk tidak menangkapnya, berarti kita sudah ikut menjaga kelestarian ekosistem di Raja Ampat, Femmes. Belibur dan bersyukur, karena telah diberikan keindahan alam yang luar biasa. Lanjut lagi Femmes, kali ini kita ke Laguna Namlok. Wah keren kan geradasi warna airnya? Mulai hijau ke biruan, dengan air yang bening, dan pasir putih di dasarnya. Bikin kepingin segera menyelam, Femmes. Laguna Namlok ini ada di antara bebatuan yang menjadi batas dengan laut lepas. Jadi, perairan di sini sangat tenang, Femmes. Kali ini kita mau eksplor keindahan bawah airnya, yang ada semacam lubang atau kolam di dalamnya. Menurut masyarakat lokal di sini, Namlok sendiri berarti perut ikan. Hal ini dikarenakan saat air surut, batuan karang di sini akan nampak seperti perut ikan. Keindahan di dalam kolam ini juga nggak kalah, Femmes. Arusnya yang tenang, jadi nggak bikin khawatir. Meski begitu, tetap harus hati-hati ya. Dan jangan pernah menyelam sendirian, Femmes. Harus ada pendamping, dan tahu batas kemampuan diri saat menyelam. Femmes, sebelum meninggalkan keindahan Pulau Misol ini, kita mampir sejenak di Danau Kawarapop, atau biasa disebut Danau Cinta atau Telaga Love. Karena dari penampakan, dari ketinggian, emang tampak seperti hati, Femmes. Keren! Tapi membentangkan bendera merah putih sebesar 20x30 meter di dalam air danau. Perjuangan pun dimulai nih, Femmes. Selain berat bendera, arus air di Danau Cinta ini cukup menguras tenaga. Akhirnya, berkat kerjasama, bendera merah putih berhasil terbentang. Sungguh mengharukan. Salam cinta dari Tanah Papua. Semoga dengan semangat juang ini, dan berkah yang maha kuasa, kita mampu melewati segala rintangan, dan menjaga kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka!